Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPPBK, Kalimantan Tengah mencatat 61 kebakaran hutan dan lahan dengan luasan 84,8 hektare terjadi pada periode Januari sampai 7 Juli 2024. Dimana karhu telah paling intens terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Pulang Pisau, Seruyan, dan Kota Palangkaraya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengintensifkan upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla, terutama saat peralihan musim dari hujan ke kemarau. Hingga kini, satuan tugas dari berbagai instansi penanggulangan karhutla di wilayah Kalteng siap-siaga bergerak responsif ketika ada laporan dari masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan BPPBK Indrawi Ratama pada selasa 9 Juli menunturkan untuk kesiap-siagaan penanggulangan karhutla di wilayah Kalteng akan digelar pencanangan operasi darat karhutla pada 11 Juli 2024. Upaya darat pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sekarang sudah ini ya, turunan dari BPPBK, hari ini tadi sudah penetapan untuk dalam arti penentuan pos, pos labnya, dan juga pos pembantunya, untuk pengaktifannya. Jadi itu sudah mulai menitensifkan sumber-sumber daya yang ini, jadi itu nanti akan dilaksanakan operasi darat. Dengan adanya pencanangan status siaga dan upaya penanggulangan karhutla oleh berbagai instansi, kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus bisa diminimalisir. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ridianto Tumon, Kantor Berita Antara Muartakan.